Sampai jumpa di video selanjutnya. Menyaksikan. Fitnah dalam bahasa Indonesia yang berarti tuduhan. Fitnah ad-dajjal artinya kekacauan yang disebabkan oleh al-masih ad-dajjal, yaitu al-masih yang palsu, bukan al-masih Isa. Jika al-masih Isa membawa rahmah, sedangkan al-masih ad-dajjal masih yang palsu membawa fitnah, kekacauan-kekacauan. Apa saja kekacauan yang disebabkan, yang dimunculkan oleh ad-dajjal? Banyak sekali. Mulai dari awal Nabi Adam sampai akhir Nabi Isa, semua fitnah, semua ujian, semua balak, semua kebobrokan yang dulu pernah ada dikumpulkan di akhir zaman. Semua kebobrokan itu, semua kekacauan itu ada di akhir zaman. Itulah yang disebut dengan fitnah ad-dajjal. Itu sebabnya, Sayyiduna Musa Kalimullah, ketika beliau memarahi pengikutnya dengan kemudian memberikan jalan tobat dengan mereka membunuh diri mereka sendiri, lalu menarik jenggot saudaranya sendiri, yaitu Sayyiduna Harun, wazirnya beliau, wakilnya beliau. Tapi beliau tidak kemudian memegang jenggotnya ad-dajjal jika memang dia berjenggot, tapi tidak ada riwayat dia berjenggot. Kita tidak menemukan dia berjenggot. Dan juga tidak ada riwayat bahwa Nabi Musa memukulnya. Nabi Musa ini sosok yang kuat, tapi tidak pernah kemudian memukul da-dajjal. Ada apa gerangan? Malah beliau mengatakan, Mahkot bukaya Samiri, Wahai Samiri, nama kecil daripada da-dajjal. Ada apa denganmu? Mahkot buka, apa masalahmu? Betapa mesranya, betapa lembutnya Nabi Musa yang sangat pegas itu ketika menarik jenggotnya Sayyiduna Harun, tapi ketika Al-Masihuh, Dajjal, Samiri, hanya ditanyakan ada apa? Padahal dialah otak daripada kemusyrikan orang-orang Bani Israel ketika 40 hari ditinggal Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tahu, salah satu wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, bahwa bukan dialah yang akan membunuh nanti Samiri. yang membunuh Samiri atau Al-Masihuh Dajjal itu adalah Nabi Yuna Muhammad atau umat Nabi Muhammad lebih tepatnya. Itu sebabnya Nabi Musa pernah berdoa, Ya Allah jadikan aku Nabi akhir zaman. Allah tidak terima, sudah ada. Maka boleh berdoa jadikan aku umat Nabi akhir zaman. Sahabat-sahabat, imbakan Allah jika Nabi Musa berdoa menjadi umat akhir zaman. Apakah saya, Antum pernah berdoa seperti itu? Kita tidak pernah berdoa, atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita dulu di alam arwah pernah meminta. Namun Allah kemudian memberikan hadiah, namun tantangannya juga berat. Kita terlahir di zaman penuh marah bahaya, penuh pancaroba, fina tu Dajjal. Sebut saja sum, apa saja, kekacauan pada Nabi mana saja, Nabi siapa saja, pasti ada di akhir zaman ini. Apakah kekacauan yang dulu di zaman Nabi Adam, saudara-bunuh saudara, ada di zaman ini? Dulu ada orang, melakukan maksian ini, maksian itu, apapun maksiannya terkumpul di umat akhir zaman. Itulah fina Dajjal. Maka sebut saja, apa kekacauan yang terjadi di semua negeri, itulah fina Dajjal. Namun fitnah ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Sekarang dengan adanya pandemi yang berkembang di seluruh dunia, sehingga menyebabkan ketidakadilan di mana-mana, aniaya berkembang di mana-mana, maka ini adalah akhir daripada fitnah yang mustah. kekacauan yang menengah, nanti akan muncul setelah ini, kekacauan yang kubroh, yaitu khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Namun sebelum itu, teman-teman, sabar bukan Allah, tidak mudah, akan ada masa pacaklik, ketika itu, apa kata Nabi? Anahajijun alaikum, seandainya aku bersama kamu, tentu aku menjadi hujah kalian. Jika tidak, maka seorang Muslim harus berjuang dengan dirinya sendiri. Kejadian apakah itu? Di saat orang tidak hanya mempertaruhkan makan lapar haus, tapi mempertahankan iman. Nerakanya surga, surganya neraka, airnya api, apinya air. Nanti ada akan muncul, orang-orang merasa dirinya masih beriman, tapi dia sudah kufur. Dia masih merasa berislam, ternyata dia sudah fahsik. Dia merasa sudah mengikuti Al-Mahdi, ternyata yang diikuti adalah Ad-Dajjal. Nanti akan musul macam-macam seperti itu, inilah zaman puncaknya fitnah, sebelum keluar fitnah sumbernya, yaitu Al-Masihud Dajjal. Semoga Allah menjaga kita. Maka bacalah doa, di akhir sebelum, Assalamualaikum dalam sholat kita. Atau dalam hati kita baca, Ya Allah, jaga aku dari azab kubur, azab neraka, dan fitnahnya Dajjal. Semoga kita terjaga. Amin. Di Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum.